Intro Menyapa anda semuanya dalam program Bible Everyday Hari ini kita belajar dari Yosua Fasal yang kelima Kalau boleh saya kasih judul Yosua Fasal yang kelima ini Judul yang saya pikirkan adalah Bye-bye mana Sebab di Fasal inilah Di titik inilah bangsa Israel tidak lagi makan mana Roti yang mereka makan selama 40 tahun ketika mereka ada di Padanggurun Menikmati makanan tetapi makanan yang sama terus selama 40 tahun Tetapi di titik ini mereka sudah tidak lagi makan mana Roti dari surga Ayat yang ke-12 Lalu berhentilah mana itu Dan pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu Jadi orang Israel tidak berulih mana lagi Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanaan Ibu bapak saudara semuanya ada dua hal yang kita pelajari dari Yosua Fasal yang kelima Hal yang pertama adalah waktu Tuhan itu selalu tepat Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik Kapan mana itu berhenti turun ketika mereka sudah bisa menikmati hasil makanan di tanah kanaan Jadi ketika mereka sudah bisa menghasilkan makanan di kanaan saat itu juga lah mana berhenti turun Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memelihara secara luar biasa dan timing Tuhan itu sedemikian tepat Ketika memang tanah kanan sudah bisa menghasilkan makanan buat mereka Mana dari surga juga disetop Artinya bahwa penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu sudah dirancang, direncanakan oleh Tuhan Sedemikian detail dan tepat bagi umatnya Hal yang kedua yang kita bisa pelajari Kapan roti mana itu sudah berhenti Dan kapan mereka bisa menikmati hasil daripada tanah kanan itu Maka kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya Siaratnya sebetulnya adalah mereka harus disunat dan merayakan hari raya pasca dulu ketika mereka ada di Gilgal Kenapa dua hal ini menjadi penting? Kenapa setelah mereka melakukan akan hal ini Maka mereka baru bisa makan dari hasil negeri kanaan dan berhentilah mana? Sebab yang pertama penyunatan itu berbicara soal pengudusan Penyunatan berbicara soal bagaimana mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri Identitas mereka sebagai umat Allah Mereka disunat Kemudian hari raya pasca itu adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir Jadi ketika mereka melakukan dua hal ini Barulah mereka menikmati hasil daripada negeri kanaan Dengan kata lain Tuhan rindu memberkati kita Tidak sekedar dengan roti mana yang begitu-begitu saja Tetapi Tuhan mulai memberkati dengan kelimpahan Seperti yang bangsa Israel nikmati ketika mereka ada di kanaan Tapi syaratnya adalah yang pertama hidup kudus Sebab itu menunjukkan kita adalah kepunyaan Allah sendiri Dan yang kedua kita harus memiliki iman sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Pasca berbicara soal kita sudah mengalami penebusan Kita yang tidak layak dikasihani kita berolah belas kasihan Dulu kita adalah hamba dosa Sekarang kita menjadi hamba kebenaran Dua hal ini membuat kita menikmati berkat kanaan Diberkati tidak hanya sekedar cukup Tetapi berlimpah-limpah Supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang Kiranya Yusuf Fasal yang kelima ini menjadi berkat bagi kita semuanya Tuhan berkati Sampai jumpa